Polres Sarolangun berhasil mengungkap pelaku pembunuhan siswa magang SMK Muhammadiyah Ahmad Sobri beberapa waktu lalu. Diketahui pembunuhan Ahmad Sobri tersebut di latar belakangi sakit hati. Tiga pelaku pembunuhan siswa magang SMK Muhammadiyah Kota Jambi di area PTGGI Sarolangun akhirnya ditangkap tim Satreskrim Polres Sarolangun. Ketiganya ialah Mat Kijang pelaku utama Yanto dan Santo warga desa Mandiangin Tuwo kecamatan Mandiangin Sarolangun. Dari penyelidikan polisi terkait penemuan tengkorak dan tulang korban Ahmad Sobri, polisi menemukan indikasi kekerasan. Mat Kijang diketahui merupakan pelaku utama pembunuhan Ahmad Sobri yang dibantu dua rekannya. Kapolres menjelaskan pembunuhan terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di desa Lubuk Napal. Ahmad Sobri dinyatakan hilang saat magang di PTGGI desa Lubuk Napal kecamatan Pau. Terkait hal tersebut, tim Basarnas TNI Polri pada Rabu 12 Oktober melakukan proses pencarian dan menemukan mayat Ahmad Sobri yang tinggal tulang pelulang. Tim opsional kemudian melakukan penggeledahan terhadap tiga pondok di sekitar penemuan korban. Tim menemukan tiga buah kecepek di kamar Mat Kijang yang merupakan salah seorang penghuni pondok. Dari keterangan polisi, pelaku Mat Kijang mengakui telah membunuh Ahmad Sobri dengan menghantamkan balok kayu ke kepala korban. Kemudian pelaku dibantu oleh Yanto dan Santo untuk mengangkat mayat korban dan membuangnya ke payau di sekitar pondok tersebut. Melakui bahwa yang melakukan penghubungan terhadap Sobri AS adalah Sobri AM alias MK dengan menggunakan satu buah kayu bulat dengan cara menghukur kepala Sobri AS. Sedangkan Sobri AS dan Sobri PH membantu mengangkat mayat Sobri AS dan menguangnya ke dalam payau kecil. Tidak didana yang disampaikan, subsidir pasal barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, menurut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana yang dimasukkan dalam peringkat pasal 344 KUHP, subsidir pasal 334 KUHP, ancaman hukuman, hidara mati, atau hidara berjalan sempurna hidup paling lama 20 tahun. Pelaku mengaku melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran sakit hati dengan korban yang pernah mengecewakannya. Selamat menikmati. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan sanksi pasal 340 KUHP, subsidir pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaborkan. Selamat menikmati.